Oke selamat sore Kembali lagi dengan kami di tribunjatim.com Saat ini kami sedang berada di gerbang tol jembatan pintu Suromadu ya Nah disini sudah tampak arus mudik pemasuki Hamin 4 Bahwasannya sudah dipadati oleh kendaraan Nah saat ini kami sedang berada di depan Tepatnya di pas di pintu loket gerbang masuk tol Suromadu Nah disini tampak dari kejauhan kami ngambil dari jarak aman Bahwasannya sudah ada kepadatan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 Masuk ke tol menuju ke pulau Madura Nah disini kami berada di samping Di samping gerbang masuk roda 2 Bahwasannya di roda 2 sendiri terpantau lancar Dan tidak ada penumpukan kendaraan Karena diketahui di gerbang motor sendiri Tidak memakai atau tidak diharuskan membayar Namun untuk roda 4 disini sudah diberlakukan non tunai Jadi untuk para pemirsa yang ingin mudik di pulau Madura Untuk masuk di pejembatan Suromadu Ini harus menyediakan kartu kredit atau non tunai Jadi disini tidak melayani tunai langsung Nah kita akan mendekati di lokasi roda 4 Kendaraan roda 4 Bahwasannya disini sudah mulai padat ya Nah ini terhitung dari Hamin 4 tadi Hamin 4 lebaran Dan menurut info yang sudah didapat oleh Tribun Jatim Bahwasannya Bahwasannya kenaikan ini Karena faktor Di samping Hamin 4 lebaran Tapi juga karena malam 2 Ada peringatan malam 27 Atau ada peringatan khusus malam 27 Nah disini saya akan mendekati lokasi gerbang roda 4 Pintu masuk Tol jembatan Suromadu Ini saya dari arah Surabaya ke Madura Nah ini didominasi oleh kendaraan roda 4 Dan kendaraan lebih Baik bus maupun mobil pribadi Nah sudah ada beberapa kepadatan yang terjadi disini Nah terlebih Untuk pantauan saat ini Sudah ada berapa kendaraan yang sudah masuk ini Pak Sudah meningkat ya Pak ya Sudah ada sekitar berapa jarak Sekitar 500 meter sudah tertantau padat Dan nanti kami akan konfirmasi dengan Bapak Ujiono Kami nanti akan bertanya langsung dengan Bapak Ujiono Nah tadi juga kita sudah Bertemu dengan penjaga tol Sudah ada sekitar jarak 500 meter dari terbang tol Sudah ada peningkatan sejak kemarin dan sejak tadi Dari arus kendaraan roda 4 Sudah ada peningkatan roda 4 Yang memasuki jembatan Toh Surabaya Madura Toh Surabaya Madura Nah Jadi Mbawan Untuk memasuki wilayah ini Ini sudah berlaku non tunai ya Pak ya Sudah berlaku non tunai juga disini Iya Tarifnya sendiri untuk masuk berapa ini Pak 15.000 15.000 untuk roda 4 ya Iya 12.500 Dalangan tiga itu 30 Dalangan 4 Dalangan 5 45.000 Oke Nah jadi untuk yang tidak mempunyai kartu Itu nantinya Bagaimana Pak Tapping Oh langsung di tapping gitu ya Oke oke Siap siap So 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 Terima kasih.